Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini Bisa menghubungi nomor gue yang ada di kolom deskripsi Jadi kalau kepergian Hakan Cala Nolu bisa membuat kita mendapatkan uang 50 juta ya Di usia dia yang 30 tahun itu udah untung banget teman-teman Atau misalkan kita mendapatkan Kim In Jai plus 30 juta itu juga udah untung banget Gue yakin nih kalau presiden kita masih Steven Zhang Waduh udah gak pake mikir dia langsung tanda tangan dilepas sekarang juga Cerewet Tanja King Gita Cerewetin Apa Aja Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selamat berakhir pekan Hari ini gue punya beberapa berita menarik yang bisa kita cerewetin bareng-bareng teman-teman Salah satunya adalah berita yang bikin mules ya Kenapa bikin mules? Karena kemarin aja nih baru aja muncul berita bahwa Fratesi Mulai risih ya, mulai khawatir bahwa kehadiran Zelensky Membuat menit bermain dia akan semakin terbatas di musim depan Hal ini membuat kita berpikir Jangan-jangan Fratesi pemain masa depan kita akan dilepas nih di musim depan Banyak banget yang gak setuju ya kalau Fratesi dilepas di musim depan Eh ini baru aja muncul berita yang jauh lebih mengejutkan lagi Yaitu Hakan Calanolu diincar oleh Bayer Munchen teman-teman Dan dalam 24 jam terakhir dikabarkan bahwa pembicaraan semakin serius Berita ini teman-teman pertama kali dihembuskan oleh jurnalis sepak bola asal Turki Namanya Yaguz Sambucok Dia mengatakan begini Breaking news, Bayer Munchen telah memulai diskusi Dengan agen Hakan Calanolu Yang membuka peluang untuk pindah di musim panas ini Namun belum ada tawaran resmi yang diberikan kepada Inter Sejauh ini pembicaraan baru sebatas diskusi personal dengan sang agen pemain Lalu kemudian berita dari jurnalis Turki itu ditimpali langsung oleh FC Internews teman-teman FC Internews mengabarkan bahwa Ketertarikan Bayer Munchen terhadap Hakan Calanolu adalah hal yang serius Raksasa Bundesliga tersebut siap menawarkan sang gelandang kontrak 4 tahun Dengan gaji 8 juta per tahun plus bonus Namun Inter menganggap Kapten Turki tersebut sebagai pemain yang tidak akan dijual Sementara itu media Italia lainnya Tutosport mengatakan Bayer Munchen telah mempercepat pendekatan dengan Hakan Calanolu Dan proses kepindahannya akan segera diselesaikan Wah anjir teman-teman ini nih yang disebut sebagai pergerakan diam-diam dan sangat cepat ya Kita gak pernah mendengar berita sebelumnya Hakan Calanolu akan pindah Gak pernah sebelumnya mendengar bahwa Bayer Munchen mengincar pemain Inter Eh ini tiba-tiba disini dikatakan bahwa Pembicaraan antara Bayer Munchen dengan agen sang pemain ya Dengan agen Hakan Calanolu sudah sangat serius Menurut gue ya teman-teman Tim sekelas Bayer Munchen ketika mengincar seorang pemain Pasti itu sudah melalui proses berpikir yang sangat panjang Sudah melalui diskusi internal yang sangat matang ya Mereka tahu betul bahwa Hakan Calanolu tidak perlu diragukan lagi kualitasnya Dia sangat bisa diandalkan Bisa memerankan banyak posisi di lini tengah Dia punya kontribusi yang seimbang Sama baiknya dalam hal menyerang dan juga bertahan Dia bisa mengeksekusi penalti, free kick dan juga corner Dan terlebih lagi value lebih dari Hakan Calanolu adalah Dia tidak asing dengan Bundesliga Sehingga tidak butuh proses adaptasi yang panjang Menurut gue Bayer Munchen tidak ada ruginya merekrut Hakan Calanolu Lalu di sisi lainnya untuk Hakan Calanolu sendiri Menurut gue ini seperti ketiban durian runtuh ya Mungkin tidak terpikirkan sebelumnya oleh Hakan Calanolu Di usia dia yang sudah menginjak 30 tahun Tiba-tiba diincar klub raksasa Dan tawaran kontraknya juga bukan main-main ya 4 tahun ini sangat panjang teman-teman Dengan gaji 8 juta per tahunnya plus bonus Ini gaji yang tidak mungkin dia dapatkan di Inter Nah berarti teman-teman dalam proses transfer ini ya Bayer Munchen untung Hakan Calanolu untung Tinggal satu lagi nih pihak yang harus merasa untung Yaitu Inter Apakah Inter merasa akan mendapatkan untung Mendapatkan cuan dari kepindahan Hakan Calanolu? Kalau kita lihat dari sisi peran Hakan Calanolu Di sistem permainan Inzagibol ya Sudahlah tidak perlu dibantah lagi Hakan Calanolu adalah pemain yang sangat vital di Inzagibol Dan menurut gue Inter akan ketar-ketir juga nih Akan merasa ragu juga Khawatir apakah akan mendapatkan pemain yang bisa menggantikan peran Hakan Calanolu Di 352-nya Inzagi Kalau sejauh ini Dari berita yang gue baca sih Inter menganggap bahwa Hakan Calanolu adalah pemain yang tidak akan dijual Non-transferable Menurut jurnalis Sky Sport di Marzio Dia bilang begini Hakan Calanolu dianggap sebagai pemain yang tidak boleh dijual oleh Inter Dan Hakan Calanolu sendiri bahagia tinggal di kota Milan Inter sama sekali tidak berniat menjual sang gelandang Terlepas dari kemungkinan Bayer Munchen menunjukkan minat yang sangat besar Lalu kemudian ada pendapat juga dari jurnalis Calcio Namanya Guaro Dia bilang begini Ketertarikan Bayer Munchen terhadap Hakan Calanolu memang nyata Namun sama nyatanya juga dengan penolakan dari Inter Mengganti gelandang Turki akan menjadi tantangan yang sangat sulit bagi Inter Dan tawaran sebesar apapun tidak akan digubris Tidak akan dipertimbangkan oleh Inter Inter menganggap Hakan Calanolu sebagai pemain yang tidak tergantikan Klub telah menyampaikan hal ini kepada Bayer Munchen Dan juga klub-klub lainnya yang mencoba menggoda Hakan Calanolu Wih dih gokil Inter telah menarik garis yang sangat jelas ya Garis yang sangat tegas Bahwa Hakan Calanolu tidak boleh digoda-goda nih Hakan Calanolu adalah pemain yang tidak tergantikan di Inter Tetapi kalau gua pribadi teman-teman Aduh gimana ya Bayer Munchen ini tim besar Mereka punya banyak uang Nah kalau menawar Hakan Calanolu dengan uang minimum 50 juta Atau ya 30 juta plus Kimin Jai lah Kalau gua sih udah ikhlas aja Dilepas aja Hakan Calanolu Nanti posisinya Hakan Calanolu sebagai register Kan udah ada Aslani tuh disitu Yaudah tinggal tarik Mkhitaryan untuk menjadi mentornya Aslani ya Lalu uang dari hasil penjualan Hakan Calanolu Bisa kita gunakan ya Untuk membeli gelandang yang baru Untuk rotasinya Zelenski nih Yang akan ditinggal oleh Mkhitaryan Karena Mkhitaryan bergeser ke register Kita bisa beli Kupmeiners Atau bahkan seburuk-buruknya Kalau kita nggak mau keluar uang Masih ada Rabioto free transfer Dan lagian ya teman-teman Di pertandingan Euro kemarin Polandia lawan Austria Itu Zelenski berperan sebagai register loh Di tim nasional Dan mainnya bagus-bagus aja menurut gua Lalu di tim nasional Italia juga begitu ya Ketika di pertandingan lawan Albania Di pertandingan lawan Spanyol juga gitu Ketika Jorginho ditarik keluar Yang menepati register di tim nasional Italia adalah Barella Jadi sebetulnya kalau Hakan Calenolu Pergi dari Inter Di posisi register kita nih Ada Aslani, ada Mkhitaryan, ada Barella Dan juga Zelenski yang bisa mengisi bergantian Yang terpenting Uang dari hasil penjualan Hakan Calenolu Bisa kita manfaatkan untuk membeli gelandang yang baru Syukur-syukur yang lebih mudah Gua sih kepengennya Kupmeiners Dan lagian ya teman-teman Uang dari hasil penjualan Hakan Calenolu Menurut gua bisa untuk membeli lebih dari satu pemain Ya setidaknya dua pemain lah Jadi kita juga bisa sekalian menambah lini-lini lainnya ya Atau kalau Balemuncan menawarkan opsi tuker tambah pemain Gua berharap Marota minta Kim Minjai lah Jadi kita sekaligus upgrade nih Regenerasi untuk posisi center back tengah Kalau teman-teman sendiri gimana nih Pada ikhlas nggak kita kehilangan Hakan Calenolu Kalau menurut gua ya udahlah ikhlaskan saja teman-teman Walaupun dia sangat amat vital Tetapi ingat loh Usia dia sudah menginjak 30 tahun Dan kita mendapatkan dia dengan free transfer Jadi kalau kepergian Hakan Calenolu Bisa membuat kita mendapatkan uang 50 juta ya Di usia dia yang 30 tahun Itu udah untung banget teman-teman Atau misalkan kita mendapatkan Kim Minjai Plus 30 juta Itu juga udah untung banget Gua yakin nih kalau presiden kita masih Stephen Zhang Waduh udah nggak pake mikir Dia langsung tanda tangan dilepas sekarang juga Tapi ya teman-teman Gua sejujurnya penasaran juga Kenapa Balemuncan tahu-tahu baru kepikiran Hakan Calenolu Kenapa nggak dulu-dulu Kenapa semendadak ini Gua coba cari-cari ya beritanya di beberapa media Nah ini gua mendapatkan beritanya dari jurnalis Jerman Namanya Toby Altschaff Dia bilang begini Hakan Calenolu telah dibahas sebagai alternatif potensial Untuk Jauh Palinha Meskipun mereka memiliki profil yang berbeda satu sama lainnya Bayan Muncan akan segera mengajukan tawaran terakhir untuk pemain Portugal Jauh Palinha tersebut Namun apabila Fulham masih menolaknya Maka kesepakatan akan gagal total Dan oleh karena itu Bayan Muncan akan mempertimbangkan Hakan Calenolu Jadi begitu teman-teman Ternyata Hakan Calenolu bukan incaran utama dari Bayan Muncan ya Dia adalah alternatif kalau Muncan gagal mendapatkan Jauh Palinha Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya Linknya ada di kolom deskripsi ya Terima kasih Kemudian lanjut berita yang kedua untuk cerewetin inter hari ini teman-teman Akhirnya datang juga berita dari Joseph Martinez Yang konon katanya harusnya dealnya sejak Kamis kemarin ya Kalau menurut Sky Sport nih Di Marzio bilang begini teman-teman Kesepakatan untuk Joseph Martinez belum juga selesai Dan apabila tidak kunjung selesai dalam waktu dekat Maka inter akan kembali menjalin kontak yang baru dengan Bento Ataupun Keeper Denmark Philip Jorgensen Lah gimana? Malah balik lagi ke Bento anjir Padahal kemarin nama Bento tiba-tiba menghilang banget Tiba-tiba kita sudah sangat dekat dengan Joseph Martinez Eh ini kok malah bilangnya inter akan menjalin kontak yang baru dengan Bento Jangan-jangan ya teman-teman Ini gara-gara isu Hakan Calenolu nih Inter mulai berpikir wah ada potensi nih Gue mendapatkan uang tambahan nih dari penjualan Hakan Calenolu Jadinya uangnya bisa untuk tambah-tambah membeli Bento Gue rasa gara-gara ini sih kita tiba-tiba melambatkan kembali Proses negosiasi dengan Joseph Martinez ya Yang sebelumnya dikatakan sudah hampir deal Kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi Dari Copa Amerika teman-teman Ini ada berita yang menarik Mantan pemain Inter Alexis Sanchez mendapatkan man of the match Di partai Chile melawan Peru teman-teman Di usianya yang sudah tua Di Inter juga jarang mendapatkan menit bermain Eh ini di Copa Amerika Dia bermain 90 menit Dan dinobatkan sebagai man of the match Aduh ini Inter apa nggak coba mempertimbangkan Alexis Sanchez menjadi penyerang nomor 5 ya Kalau menjadi penyerang nomor 5 Lalu Alexis Sanchez mau digaji kecil Menurut gue bagus-bagus aja sih ini Alexis Sanchez Kalau dari kabar terakhir La Gazeta teman-teman Mereka memberitakan bahwa penyerang asal Chile Alexis Sanchez sudah yakin akan meninggalkan Inter Sebagai free agent Dan salah satu klub yang berpotensi Menjadi pelabuhan terakhir Alexis Sanchez sebelum pensiun Adalah klub yang dulu membesarkan dia Yaitu Udinis Terima kasih telah menonton